Intro Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan Salam hormat saya kepada Ustadz Dasar Latif Terima kasih Ustadz Sudah banyak memberikan pencerahan buat Indonesia Buat umat Islam Untuk bersikap yang rendah hati Bersikap toleran kepada sesama Dan bersikap indonesiawi Ini yang penting Coba lihat bangsa kita waktu awal-awal ada corona Semua netizen rakyat kita teriak Mana vaksin Mana vaksin Habis Rp2.700 triliun Mana vaksin Begitu datang vaksin Apalagi orang teriak Ini palsu Ini tidak asli Dibuktikan asli oleh BP POM Apalagi dia bilang Ini tidak halal Sudah dibuktikan halal majelis selama Apalagi dia bilang Jokowi dong yang disuntik dulu pertama Sudah disuntik Jokowi pertama Apalagi dia bilang Hei pasti jarumnya tidak masuk Bingung saya lihat rakyat Indonesia Betul-betul beleng-beleng Sudah dibuktikan masuk jarumnya Apalagi dia bilang Apas ini vitamin C Lah Allah Halo sahabat Indonesia kita bertemu lagi dalam Opin Rudi Sahabat Indonesia saya yakin sebagian besar rakyat Indonesia sudah pernah mendengar ceramah dari ulama atau ustadz yang sangat sederhana Orangnya sederhana Bahasanya sederhana Tapi mudah dicerna Namanya ustadz dasar latif Ini beliau ini dari Sulawesi Selatan kalau gak salah Dan luar biasa Background beliau luar biasa Beliau dokter Beliau akli komunikasi Top pokoknya Dan yang paling penting Beliau ini adalah ustadz yang sangat nasionalis Tidak memihak kepada siapa-siapa Kecuali memihak Indonesia Beliau tidak pernah membuat kritik yang terlalu tajam kepada siapapun Kalaupun memberikan masukan atau kritik selalu bersifat konstruktif Nah ulama seperti ini yang kita rindukan Ulama seperti ini yang dibutuhkan Indonesia saat ini Pada saat Indonesia terkena pandemi COVID-19 Dan imbasnya adalah pandemi ekonomi Kita membutuhkan sosok yang menebarkan ketentraman, kedamaian Dan menurut saya salah satunya adalah ustadz dasar latif Ini Tom Terima kasih matur sun ustadz dasar latif Saya salah satu penggemar dari ceramah-ceramah Anda Sahabat Indonesia Ustadz ini sosoknya sederhana Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, normal lah sebagai orang Indonesia Dan wajahnya juga menyenangkan Selalu tersenyum Jadi beliau mempunyai yang namanya smiling face Indah sekali Dan kalimat-kalimat yang dikeluar dari mulutnya itu begitu alus, begitu Dan menurut saya sangat indah Dan mencerna Yang paling penting adalah Beliau itu sangat konstruktif Dan memaknai ayat-ayat dalam Al-Quran dengan indah Dan sesuai dengan kekinian Apalagi beliau juga seorang intelektual Akademisi Jadi Saya sangat suka Dan beliau juga sering mengkritisi Teman-teman pendakwa yang lain Yang suka mengkabir-kabirkan orang Suka membenci agama yang lain Beliau tidak pernah seperti itu Sahabat Indonesia Ulama seperti ini yang kita rindukan Ulama seperti ini yang kita butuhkan Bukan yang lain Ustadz yang provokatif Ustadz yang terlalu punya kepentingan politik Ini menurut saya Sangat destruktif buat Indonesia Dan Menurut saya Ustadz dan Saat Latif Ini adalah Ustadz yang kita perlukan saat ini Sekali lagi saya katakan Ustadz yang kita perlukan Dalam kondisi negara yang seperti sekarang Kita membutuhkan sosok Yang memberikan ketenangan dan kedamaian Pada kesempatan ini Saya akan menyampaikan Salam hormat saya kepada Ustadz dan Saat Latif Terima kasih Ustadz Sudah banyak memberikan pencerahan Buat Indonesia Buat umat Islam Untuk bersikap Yang rendah hati Bersikap toleran kepada sesama Dan bersikap Indonesiawi Ini yang penting Terima kasih Sekaligus Ustadz Jaga kesehatan Karena Ustadz ini sering Terbang kemana-mana Sering ceramah kemana-mana Sehingga Saya sarankan Harus selalu menjaga kesehatan Karena apa? Karena Indonesia Masih membutuhkan Ustadz seperti Dasat Latif Ini yang penting Buat saya Sahabat Indonesia Satu hal lagi Yang ingin saya sampaikan Tentang Sosok Ustadz Dasat Latif Beliau ini sering ceramah Ke berbagai Lapisan masyarakat Baik pada masyarakat Biasa Ibu-ibu Bapak-bapak Campur Tingkat pejabat TNI Polri Selalu diterima Karena apa? Beliau bisa Membahasakan Membangun narasi itu Dengan indah Dan setelah Dan mudah ditangkep Karena apa? Beliau ahli komunikasi Komunikasi yang efektif itu adalah Punya parameter Bisa Diterima Pesannya sampai ke audiens Dan yang kedua Ada feedback Dan beliau jago Beliau karena ahli komunikasi Ini yang penting Dan yang paling penting juga Beliau mempunyai Sense of humor Yang tinggi Sehingga Dengan bahasa daerah Yang menurut saya lucu Pembawaannya juga lucu Sehingga Ustadz ini Sangat menarik Jadi Saya tidak kaget Kalau follower Ustadz ini Luar biasa banyak Dan Saya termasuk follower Dari Ustadz Dasat Latif Dan satu lagi Yang paling penting Sahabat Indonesia Ingat Ada satu kejadian Ada pengajian Beliau diundang Pada saat beliau melihat Jemaahnya Tidak Taat protokol kesehatan Tidak menjaga jarak Sebagian tidak punya masker Apa yang beliau lakukan Membubarkan pengajian itu Tidak jadi Memberikan ceramah Nah Seperti ini Ustadz yang kita butuhkan Ustadz yang sangat Indonesia Ustadz yang mempunyai Pemahaman agama Yang sangat tinggi Nah Saya tidak tahu Berapa orang Ustadz-ustadz di Indonesia Yang sama dengan Ustadz Dasat Latif Saya yakin banyak Saya Akan mengajak Anda Memuliakan Para ulama Yang seperti Ustadz Dasat Latif Ustadz yang menjaga Keindonesiaan kita Ustadz yang menjaga Keberagaman kita Tapi tetap lurus Tetap tawadu Dalam Jalannya Jalan yang Islam Itu luar biasa Baik Sampai Indonesia demikian Apresiasi saya pribadi Kepada Ustadz Dasat Latif Salam sehat Ustadz Selalu menebarkan Pencerahan pada kita semuanya Menebarkan firman Tuhan Ayat-ayat dalam Al-Quran Dengan cara yang sederhana Dan selalu Merangkul Semua rakyat Indonesia Untuk bersatu Terima kasih Kita bertemu lagi Dalam opini Rudy berikutnya Terakhir Selalu saya ingatkan Jangan lupa Pakai masker Masker saya double Masker saya melindungi Anda Masker Anda melindungi saya Dan masker kita Melindungi Indonesia Terima kasih Salam satu Indonesia Salam budaya Nusantara Salam toleransi Dan yang paling penting Salam sehat Untuk kita semua Untuk Indonesia Saya Rudy Eskata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!